Perkara yang bisa merusak atau yang membatalkan wudhu Itu ada lima Bismillahirrahmanirrahim Faslun utawi iki iku fasal Fina wakidil wudu'i Ing dalam nerangakan piro-piro perkorokan rusak wudhu Al-Musammati Kangden Arani Aydun Halemane Bi'asbah bilhajasi Kelawan piro-piro sebabih hadas Jadi pada pertemuan kali ini Kita akan membahas perkara yang bisa menyebabkan wudhunya seseorang itu menjadi rusak Atau dengan kata lain perkara yang bisa membatalkan wudhu Di perkara yang bisa merusak atau yang membatalkan wudhu itu ada lima Kalau kemarin wudhu itu bisa sah wudhunya harus ada enam perkara yang harus dikerjakan Yaitu fardu-fardunya wudhu Mulai dari niat sampai tartip Sekarang kalau sudah wudhunya sah Jika ada salah satu dari lima perkara ini Maka wudhunya menjadi rusak kembali Artinya ya harus wudh lagi Ahaduha utawi salah si jini khom satu asya Ikumma barang khoro jakang meto pesimma Min ahadis sabi la ini Sangking salah si jini dalan luruh Ail kubuli tegesi dalan ngarep dalane uyo Ail kubuli tegesi dalani kotoran Min mutawat diin sangking ngongkang wudhu Hayin kang urib Wadihin kang jelas Kang jelas kelamini Atau jelas lanang wedo'i Muqtadan iku Biasakan na'ono pesya'al khori Juru perkara kang metu Contoh ni kabawlin koyo uyo Wa gaitin lantai Auna diron utawa jarang Utawa kang jarang Kadamin koyo gete Wahasolan kerikil Najisan iku najis Anani perkara kang metu Kahadil amsilati koyo Bahu inggon longgone mutawat dik Minal ardi sangking bumi Fala yungkidu mongko ora biso Batala kenopo simani Orang batala kenopo simani Di perkara yang bisa merusak wudhu Atau yang bisa membatalkan wudhu itu ada lima Satu Keluarnya perkara Keluarnya perkara Dari salah satu Dua jalan Depan bawah Dan jalan Belakang bawah Artinya Jalannya kencing Dan jalannya kotoran Dari orang yang berudhu Yang hidup Yang jelas Kelaminnya Laki-laki Atau perempuan Baik perkara tersebut Itu biasa Seperti Kencing Dan kotoran Atau tidak biasa Seperti darah Kerikil Perkara itu najis Atau tidak najis Yang najis seperti tadi itu kencing Yang tidak najis seperti set Ya Jadi itu bisa membatalkan wudhu Jadi wudhu itu bisa batal Nomor satu Karena keluarnya perkara Dari salah satu Kedua jalan Jalannya kencing Dan jalannya Kotoran Itu Keluar apa saja Baik Keluarnya itu Najis Perkara najis Atau perkara yang tidak najis Perkara yang biasa keluar memang Seperti kencing Kotoran Atau tidak biasa Seperti darah Ada orang Dari alat kelaminnya Baik depan atau belakang Salah satunya Atau kedua-duanya Kok mengeluarkan kotoran Ya Ya Apa terlutunya Kok mengeluarkan Bukan kotoran Itu berarti Perkaranya tidak biasa Darah Atau keluar setnya Walaupun setnya itu cuma keluar Kepalanya saja Kemudian kembali lagi Ya Ada kermi ya Kermi Betul Batal wuduknya Atau Bol yang keluar Bolnya yang keluar Juga membatalkan wuduk Apa saja yang keluar dari Salah satu Jalan dua itu Jalannya kotoran Kencing dan kotoran itu Itu membatalkan wuduk Ya Itu membatalkan Wuduk Wuduknya batal Keluar uangnya Kalau ngomong Orang itu duit Berak kok berak uang Abang-abang Ya 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 gak apa-apa Kita cuci uangnya Kita buat beli Keluar apa saja Keluar petainya Setelah makan petai Kok keluar petainya Makan lam toro Keluar lam toro nya Ya batal Lalam toro nya Itu petainya Ya apa hukumnya Kalau memang itu masih atos Seperti semula Maka itu muta najis Artinya barang yang terkena najis Boleh dicuci Dimasak lagi Gak apa-apa Dikembalikan lagi Ya Tapi kalau sudah Mempur gembu Itu sudah najis Sudah Gak bisa dicuci Itu kalau Makanan seperti itu Ya Kalau seperti Uang Apa Uang koin itu Ketetelan Atau termakan Tetelan gak keluar lagi Ya tetap itu muta najis Karena gak mungkin Itu mempur Ya muta najis Kita cuci Kita buat Beli lagi Gak apa-apa Jadi intinya Perkara yang membatalkan Untuk yang pertama Yaitu Keluarnya perkara Yang Dari salah satu Kedua jalan depan Atau jalan belakang Artinya Jalannya kencing Dan jalannya Kotoran Keluar apa saja Kecuali money Dan anak Kecuali money Kecuali air money Dan anak Tapi dengan syarat Keluar anaknya kering Kalau disertai Basah-basah Basah-basahnya itu yang Mengibatkan Membatalkan wudhu Kok ada orang Melahirkan Kok kering Gak batal Wudhunya Atau keluar money Gak batal Tapi keluar money Tidak membatalkan wudhu Tapi mewajibkan Mandi besar Itu Tapi syaratnya Orangnya harus Jelas Kelaminnya Laki-laki Atau perempuan Ya Laki-laki Atau perempuan Apa ada orang Gak jelas Kelaminnya Ada Orang namanya Banci Banci muskil Dikatakan muskil Karena gak jelas Ya Jadi Double Alat kelaminnya Double Ya Ini Bisanya Ditentukan Nanti Ada keterangannya Seterusnya ini Itu Yang pertama Loh bagaimana Kalau alat kelaminnya Itu alat kelamin Buatan Ya Artinya apa Ada orang Na'udzubillah Mindalik Ya memang Dari semula Awal-awal Ya normal Seperti biasa Karena ada Penyakit Atau satu hal Maka Dibawalah Ke Rumah sakit Yang sehingga Alat kelaminnya Yang asli Harus ditutup Atau gak berfungsi Loh untuk Membuang kotoran Dibuatkan Lah Pembuangan Loh ya Apa Kalau seperti itu Ya Kalau seperti itu Ya apa Di dalam kitab lain Diterangkan Begini Jadi Kalau memang Ada orang Kok alat kelaminnya Buntu Ya Buntu Buntunya Awal-awalnya Dari Kruat Katanya orang sekarang Gak apa-apa Seperti kita Seperti kita ini Gak Terus Kok Ada satu Hal Yang bisa Menyebabkan Dia harus Itunya Tidak boleh Dibungsikan Oleh Via Rumah sakit Akhirnya Diberi jalan Keluar Ya apa Kalau gitu Kalau memang Gini Kalau memang Ada orang Alat kelaminnya Itu Dibuatkan Alat kelamin Baru Artinya Dari Kelahiran Tidak Tidak Begitu Kemudian Ada sesuatu Hal Yang sehingga Mengalibatkan Dibuatkan Alat kelamin Atau Alat Alat Tempat 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 Seperti itu Ya Walawin Saddal Farju Bi'ansor Layak Ruju Minhusya'i'un Wa'illam Yaltakhim Wan Fatah Badluhu Sugbatun Lihuru Jilkhorit Ba'ingka Netakta Surroti Waktiyat Hukmul Farji Fisalah Sati Umurin Le'ono Uwong Alat Kelamin Yang asli Itu Kebuntu Walaupun Tidak Kebuntu Kebuntu Bukan berarti Kebuntu Rapat Enggak Yang jelas Tidak Bisa Keluar Alatnya Walaupun Alatnya Tetap Ada Lubangnya Tapi Tidak Bisa Mengeluarkan Gara-gara Penyakit Asalnya Enggak Begitu Terus Ada Dibuatkan Lubang Ya Dibuatkan Lubang Ya Apa Kalau Lubangnya Itu Ya Kalau Lubangnya Itu Dekat Ya Dengan Udel Atau Katakanlah Di tempatnya Di dekatnya Lubang yang asli Ya Di bawahnya Udel Ya Maka Tempat Pembuangannya Itu Dihukumi Seperti Alat Kelamin Yang asli Dalam Tiga Hal Satu Dalam Hukum Batalnya Wuduk Karena Mengeluarkan Suatu Perkara Tadi Itu Dua Boleh Dikumpuli Seperti Hanya Suami Istri Itu Yang ketiga Tidak Membatalkan Wuduk Tidak Batal Wuduknya Kalau Tidurnya Menetapkan Alat Kelaminnya Itu Kebumi Seperti Hanya Kita Tidur Duduk Dan Orang Yang Mewati Alat Tersebut Tidak Dihukumi Junub Kecuali Mandi Kecuali Keluar Air Mandi Jadi Begini Jadi Leono Uwong Alat Kelaminnya Tidak Berfungsi Awalnya Berfungsi Karena Ada Satu Hal Maka Tidak Berfungsi Akhirnya Dibuatkan Yaitu Solusi Disulatkan Dibuatkan Tempat Keluarnya Kotoran Kalau Tempat Keluarnya Itu Dibuatkan Di Bawah Udel Di bawah Udel Pusar Di bawah Pusar Atau sekitar Itu Pusar Di bawah Pusar Maka Satu Kalau Keluar Kotoran Atau Apa Saja Dari Lubang Tersebut Untuknya Batal Nomor Dua Boleh Dikumpuli Oleh Suaminya Di Itu Kalau Memang Itu Alat Kelamin Di Depan Bukan Di Belakang Bukan Alat Kelamin Tempat Keluarnya Berak Bukan Terus Ya Kalau Tidur Alat Apa Tempat Membangun itu Baru itu Ditetapkan Ke bumi Artinya Ditemplekan Ke tempat Tempat Atau ke bumi Ya sehingga Nggak mungkin Keluar angin Atau yang lain Nggak Wuduknya Tidak Batal Dan Kalau Dikumpuli Ya Orang yang Ngumpuli Di situ Tidak Menjadi Menjadi Jonub Kecuali Kalau memang Keluar Air Maninya Itu Jadi Katakanlah Ada orang Kok Asalnya Normal Kemudian Ada suatu Penyakit Tidak Normal Dibawa Ke dokter Akhirnya Yang Auk Yang Jalan Yang Asli Itu Entah Tertutup Atau Ditutup Karena Ada Satu Hal Tadi Itu Sehingga Dicarikan Pembuangan Di Sekitar Tubuh Ini Makanya Kalau Tempat Pembuangan Yang Dibuatkan Itu Di Sekitar Udel Pusar Pokok Udel Kebawah Tidak Jauh Dari Udel Itu Maka Hukumnya Seperti Yang Asli Dalam Tiga Hal Dalam Tiga Hal Itu Apa Satu Kalau Keluar Apa Saja Dari Itu Batal Wuduknya Dua Kalau Memang Tidurnya Menetapkan Itu Ke Bumi Ya Tidak Batal Seperti Hanya Yang Asli Kita Punya Wuduk Tidurnya Duduk Seperti Ini Ya Maka Duduknya Tidak Batal Walaupun Tidurnya Semalam Suntuk Tapi Ada Posisinya Tetap Terus Yang Ketiga Mana Tadi Tidak Membatai Sudah Sudah Tapi Orang Yang Mewati Orang Tersebut Tidak Menjadi Junub Kecuali Kalau Memang Dia Keluar Money Itu Masihnya Terpisah Ya Tidak Begini Bukan Seperti Kabel Itu Bukan Ya Memang Di Dalam Ini Tetap Seperti Bimula Cuma Kita Cuma Dibuatkan Lubang Ya Tetap Dari Dalam Tidak Berarti Diperislang Ke Anu Enggak 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 Dibuatkan Di Dibuatkan Di Sekitar Itu Di Sekitar Di bawahnya Pusat 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 Jadi Itu Jadi Syaratnya Harus Dekat Dengan Udel Kalau Memang Itu Di Kaki Atau Jauh Dari Udel Di kaki Atau Yang Lain Maka Uduknya Tidak Batal Sebab Perkara Yang Keluar Dari Itu Katakan Ada Orang Alat Kelamen Aslinya Atau Alat Tempat Pembuangan Kencingnya Tidak Berfungsi Karena Ada Satu Hal Akhirnya Oleh Dokter Dibuatkan Di Kaki Di Tempat Di Kaki Untuk Pembuangan Air Kencing Maka Itu Dengan Keluar Disitu Maka Tidak Membatalkan Uduk Begitu Itu Kalau Di Kaki Jadi Harus Dekat Dengan Uduk Pokoknya Tadi Kalau Sekarang Fa'in Lam Takun Takhta Surati Bal Kanat Faukoha Aufiha Aufi Muhadatiha Falanak Dua Bil Khurujimina Dan Lagi Tidak Membatalkan Wudu Jika Ada Sesuatu Yang Keluar Dari Alat Kelamin Buatan Tadi Kalau Memang Alat Kelamin Itu Ada Di Atas Pusar Atau Ada Di Ya Di Sampingnya Atau Dikenceng Ini Maka Tidak Membatalkan Wudu Ya Biasa Ya Diberseni Karena Najis Diberseni Yang Ada Di Yang Ada Di Bawahnya Pusat Tadi Yang Diberi Hukum Tiga Tadi Kalau Disentuh Ya Gak Apa Cuma Kalau Keluar Membatalkan Wudunya Kalau Disentuh Gak Apa Itu Gak Apa Kalau Disentuh Ya Kalau Yang Ada Di Pas Pusernya Atau Di Atasnya Pusar Atau Di Kencengnya Pusar Ini Maka Juga Tidak Membatalkan Wudu Jika Ada Perkara Yang Keluar Dari Alat Buatan Tersebut Itu Itu Kalau Memang Tadi Itu Asalnya Orangnya Tidak Apa Kemudian Ya Normal Normal Saja Karena Ada Penyakit Atau Yang Lain Maka Sehingga Dibuatkan Tempat Pembuangan Makanya Kalau Ngerti Seperti Ini Ya Di Diminta Saja Dibuatkan Di Sekitar Itu Nanti Seperti Itu Nanti Amal Khilqiyuh Fayum Kidum Ahul Khoriju Minal Mufatihi Mufatih Mufatih